Halo guys, selamat datang di RC Renan Jadi di video kali ini saya mau unboxing guys sebuah RC Unboxing RC 4x4 ya guys, per 10 Yang sudah ditunggu-tunggu sangat lama ya guys RC MN 222 Atau MN 222 ya guys Ini plastiknya baru datang tadi guys Kita buka dulu plastiknya Ini agak telat ya guys Unboxingnya Soalnya Ngumpulin uangnya dulu guys Soalnya kan memang gak di endorse ya Jadi kita beli sendiri Ngumpulin uang Sendiri guys Bobnya sangat besar sekali guys Ini berat loh Kalau di Pengirimannya itu masuknya dia 10 kilo guys Berat sekali guys Ini dia guys Ini dia guys RC MN 222 ya Ini skalanya 1 per 10 4x4 4x4 Ini Dan ini sudah RTR ya 3d to run Dia remote nya 6 channel Terus 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 Sok nya juga sudah bisa diisi oli juga Agestable shock Terus pakai bitlock Filek nya Tapi masih plastik guys Disini Diturunkan shock Servo Full function Remote nya Ini guys Full function Terus 1 per 10 scale Ini bagian bawahnya guys Ini disini saya beli warna Yang silver ini ya guys Ini di centang disini ya guys Warna grey Terus ada lagi warna orange Untuk remote nya Atau transmit Transmitter nya Ini pakai Baterai AA ya 3 buah Oke Nggak usah berlama-lama lagi Kita buka paketnya Set Set Ini dia guys Yang pertama kita dapat Operation manual ya Satu lembar aja Terus kita keluarin RC nya guys Ini sudah kosong Kita simpirin dulu Kita buka Seperti ini guys Dipelik Dapat Perlengkapan Mari dulu ya Saya jelasin Kita ambil mobilnya dulu Wah Lumayan berat guys Mobilnya Sama Transmitter nya Ini sudah kosong ya Disini Saya simpirin dulu Kita buka Mobilnya guys Ini lumayan berat loh guys Ini ada kali 2-3 kilo Ada nih Sayangnya aku Nggak punya timbangan guys Nggak bisa Nimbang Nah Ini RC nya guys Untuk warna silver Ini terlihatan gagah ya guys Nah nanti dulu ini Lumayan sih Ini Paket Di plastik pertama Kita dapat Aduh P1 itu Charger Ini chargernya Ini bisa Paket charger USB Buat HP ya 5V 1,2A Outputnya Inputnya Maksudnya Terus outputnya 7,4V Nih Sekitnya ini 3 pin Terus Dapat Hek Bank Hek 1,5M Guys ini 1,5M Atau 1M Bentar 1M Ini 1,5M Ini lebih kecil Dapat Hek 1M Dapat Obeng plus Terus Dapat Kunci Hek Ini buat Buka ban Dan sebagainya ya Terus Dapat Baut-baut kecil Ini yang ukuran 1M tadi guys M1 Ini Ini itu Untuk Ini guys Aksesoris Overfinder ini ya Ini Untuk dibaut Disini Kecil-kecil Biar Kelihatan Lebih Garang ya Oke Terus Ini Remote-nya Guys Remote-nya Khas MN Sekali ya Ada tanduknya Disini Terus Ini 6 channel Remote-nya 6 channel Untuk Wheel Wheel steering-nya Ini Steering wheel-nya Ini Lumayan Empuk guys Gak berat Trotelnya Juga enak Cuma ini Sangat ringan Guys Sangat ringan Sekali Ini 6 channel Channel 1 Channel 2 Terus channel 3 Disini Channel 4 Ini Netral Maju Sama mundur Terus Channel 5 Sama channel 6 Disini guys Terus Ini Trimming Ini Untuk Trimming Servo Atau Steering Terus Ini Trimming Throttle Terus Ini Untuk Power-nya Ini Power Throttle Sama Power Di Servo Ya Guys Ini Mentokin Kalau Servo Bisa Di 75% Biar Servo Nyawet Untuk Throttle Kita Di 100% Biar Full Power Terus Ini Reverse Reverse Untuk Steering Dan Ini Reverse Untuk Throttle Atau Gas Kita Buka Bawahnya Disini Tempat Baterai Ini Tempat Baterai Baterai Bisa Tiga Buah Baterai AA 1,5V Terus Kalau Mau kita Pakai Batu Charge Juga Bisa Sudah Ada Socket CST Kalau Kalian Punya Baterai Charge LiPo Atau Li-Ion Bisa Dipakai Cuma Yang 3,7V Aja Takutnya Kalau Dikasih 7V Itu Tidak Kuat Atau Dikasih 1S Aja Jangan Dikasih 2S Takutnya Nanti Terbakar Kita Pakein Baterai Dulu Baru Kita Review Mobilnya Guys Kita Pakein Baterai Dulu Sudah on Disini Lampunya Di kiri Dan Di kanan Disini Juga Lampunya Di depan Untuk Tanduknya Juga Lampunya Guys Matiin Dulu Tanduk 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 Nyangkut Tetap Aja Enteng Guys Sudah Ada Baterainya Tapi Masih Enteng Banget Guys Remote Tapi Not bad Ini Sudah Receiver Terpisah Jadi Sangat Worth Gitu Guys Oke Guys Sekarang Kita Ke Unit Mobilnya Guys Ini Sangat Berat Guys Ini Ada Kali Kalau 3 Kilo Dan Ini Berat Soalnya Hard Body Oke Ini Untuk Penampakannya Ini Yang Warna Grey Atau Silver Kebetulan Saya Tidak Ambil Yang Warna Orange Karena Teman Saya Kemarin Sudah Ambil Warna Orange Jadi Saya Tidak Mau Kembaran Biar Ada Pembeda Nanti Kalau Mau Lihat Yang Orange Saya Cantumin Link Teman Saya Di Deskripsi Aja Guys Nanti Kalau Mau Lihat Yang Warna Orange Oke Ini Dengan Body Rubicon Yang Extreme Sudah Custom Extreme Ini Untuk Wheelbase 313 Terus Ini Masih Plastik Ya Guys Bitlock Plastik Ini Ukurannya 19 Sebentar 19 22 Ya 19 Kayak Guys Oh Enggak Guys Ini Velgnya Pakai Ukuran 22 Guys Nah Ini Enggak Pakai 19 Ya Ukurannya 22 Ini Terus Untuk Diameter Luarnya Ini 120 Millie Ukuran Bannya Terus Lebarnya 48 Millie Ini Untuk Bannya Ini Medium Guys Enggak Soft Ya Ini Agak Keras Untuk Karetannya Kalau Dibandingkan Bannya RGT Masih Soft Bawaan Bannya RGT Guys Ini Agak Medium Cuma Ini Bagus Ya Besar Kelihatan Gagah Guys Ya Ini Sudah Untuk Bagian Ban Ya Terus Ini Bodi Rubicon Tampak Samping Tampak Atas Tampak Depannya Ini Sudah Pakai Angry Grill Terus Di Depan Sini Sudah Ada Modifan Di Cup Mesin Over Vendernya Bagus Middle Extreme Guys Untuk Bagian Depan Begini Untuk Bagian Belakang Polosan Tidak Ada Tempat Untuk Naruh Ban Serep Jadi Kita Tidak Dapat Ban Serep Untuk Pintunya Bisa Dibuka Nah Untuk Depan Terus Pintu Samping Belakang Ini Bisa Dibuka Semua Bisa Bisa Dibuka Cup Depan Juga Bisa Dibuka Bisa Dibuka Semua Cuma Untuk Bagian Belakang Ini Tidak Bisa Dibuka Tidak Tidak Ada Celah Untuk Buka Cup Belakang Untuk Lampu Belakang Juga Bagus Detailnya Terus Apa Lagi Bumper Ini Bumpernya Masih Plastik Belakang Plastik Depan Juga Plastik Bumpernya Ini Kokoh Enggak Kokoh Kalau Nabrak Keras Juga Bisa Patah Di Bagian Sini Cuma Ini Bahan Plastiknya Juga Agak Lentur Bagus Tapi Kalau Nabrak Keras Bisa Patah Juga Untuk Aksesoris Ini Apa Ini Namanya Handle Pintu Handle Pintu Di Model Chrome Sama Ini Akses Chrome Belakang Juga Kalau Saya Suka Yang Warna Hitaman Aja Kalau Di Chrome Gini Malah Mainan Memang Mainan Cuma Malah Lebih Bagusan Warna Hitam Netral Untuk Aksesoris Yang lain Ini Spionnya Bahannya Dari Karet Ini Rubber Tuntur Karet Ini Juga Karet Wiper Karet Ada Antena Juga Disini Ini Spion Karet Yang Over Over Venter Plastik 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 Belakang Ini Ini Nempel sama Jendela Guys Wiper Nggak Kayak Yang Depan Karet Yang Ini Plastik Nempel Jendela Terus Untuk Sasis Kita Buka Aja Dulu Guys Ini Untuk Membuka Bodinya Ini Ada Baut Kuping Disini Dibuka 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 Dipuntir Dikendorin 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 Semuanya Belakang Juga Ini Agak Susah Ini Kalau Kalau Tangannya Besarnya Susah Susah Masuk Kalau Tangan Besar Susah Masuk Tangan Kecil Mungkin Susah Muternya Kurang Kuat Oke Tinggal Diangkat Angkatnya Pelan Pelan Soalnya Ini Ada Soket Lampu Disini Nah Ini Bisa Kita Lepas Saja Dulu Soket Lampunya Tinggal Ditarik Aja Sudah Terlepas Ini Sudah Ada Modul Realistis Ya Ini Enggak Modul Ini Sumpah Pembagian Kabelnya Aja Disini Pembagian Kabel Lampu Realistis Ya Untuk Modulnya Dia Tergabung Dengan Receiver Ya Receiver Remote Untuk Modulnya Dia Tergabung Disini Oke Guys Ini Penampakan Sasis Ya Ini Wheelbase 313 Millimeter Ini Saya Curiga Memang Ini Persis Banget Sama Kit Outstar Ya Guys Atau Memang Outstar Ya Ini Soalnya Memang Saya Dulu Pernah Beli Kit Outstar Dengan Harga 1,8 Juta Dapatnya Kurang lebih Juga Kayak Gini Guys Cuma Gak Ada Elektrik Ya Sudah Ada Motor Cuma Gak Ada Elektrik Terus Kalau Outstar Itu Dapat Side Plate Dapat Side Plate Sama Tempat Receiver Ya Tapi Dari Plastik Bahannya Guys Oke Ini Untuk MN222 Ya Yang Didapat Sasisnya Seperti Ini Kita Review Dari Mana Dulu Dari Bahannya Sasisnya Ini Framenya Model C Model C Ini Bahannya Metal Bahannya Metal Terus Untuk Shock Tower Shock Towernya Masih Plastik Depan Belakang Plastik Cuma Ini Disini Ada Penyangganya Bahannya Metal Dan Untuk Brace Ini Bracket Bumper Ini Plastik Ini Juga Brace Sasisnya Juga Plastik Depan Juga Plastik Bracenya Bracket Nya Juga Plastik Ini Disini Juga Ada Lagi Gearbox Ini Gearbox Memang Gearbox Outstar Guys Ini Dalamnya Plastik Semua Ini Saya Dulu Pernah Bongkar Nanti Saya Bongkar Untuk Gearbox Ini Saya Bongkar Tapi Di Video Yang Lain Untuk Review Yang Full Kita Bongkar Total Nanti Ini Gearbox Saya Jamin Ini Dalamnya Pasti Cuma Untuk As 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 Road This Dari Plastik 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 Lengnya Metal Skip Flat Skip Flat Plastik Terus Garden Nya Juga Plastik Guys Garden Garden Plastik Tapi Daleman Metal Pasti Itu Terus Shop Ini Shop Ukuran 90 Millie Ini Shop Bagus gede guys, kalau Austar shocknya kecil guys, ini lebih gede dari shock Austar ya metal juga ini, shocknya cuma untuk ujung-ujungnya dia masih plastik cuma untuk shock ini, tengahnya metal semua coba coba dipilok terus servo, ini servonya gak ada mereknya disini guys servonya guys ini kalau saya lihat di review teman-teman yang lain itu pakai 55G 55G atau 35G guys ini harus perlu diganti juga guys, kalau mau upgrade yang lebih proper buat main ini, juga perlu di upgrade guys, ini suka horn servonya juga plastik ini guys terputar dari plastik terus kita dapat baterai guys ini baterainya baterainya kecil baterainya 2 biji 18650 1500 mAh 7,4 volt kecil guys ini juga kurang berternaga pasti terus ini disini terdapat ESC ya jadi RC ini kan sudah ready to run jadi sudah siap digas gitu guys sudah siap buat main ini ESC nya 120 Amper bawaannya ini juga kurang enak guys, gak ada brake nya guys kalau buat main pas menanjak gitu kalau kita gak tahan throttle nya dia bakal mundur gitu guys jadi kita harus ngegas terus gak bisa di lepas throttle nya guys oke kita coba guys kita pasang baterainya dulu nah hidupin remote nya dulu guys udah hidup terus ini tombol on off nya ada di bawah sini ya guys di belakang servo ini tapi di bawah agak nyempil susah guys ini kan jari saya besar aneh juga ini sudah hidup ini yang naruh on off juga aneh guys ini kehalang horn servo disini loh ini yang desain ngawur ini lah punya hidup ya di receiver nah servo nya kurang kuat guys loyo ini di power 75% ya kalau kita ke 100 100% ya sama aja ini kalau kita nol kan gak beto kita ke 100% memang kurang kuat guys kalau sudah kena beban buat main ya gak bisa belok guys coba kita gas ini guys gak ada break nya cukup susah ya guys kalau buat main kalau gak ada break nya oke kita pasang bodi nya dulu guys mau saya lihatkan ram lampu realistis nya seperti apa oke guys ini sudah terpasang semua ini untuk baut bautnya sudah terpasang semua oh iya guys ini tadi bautnya pakai obeng 1,5 bukan 1 mili tapi 1,5 ini sudah saya coba tadi sudah saya pasang pakai 1,5 gitu ini dibaut dibaut depan belakang kanan kiri jadi kelihatan tambah detail dan gagah ya guys oke terus gini ini sudah ada bawaan lampu realistis ya ini kalau belok lampu saya hidup belok kiri hidup belok kanan hidup ini kalau mundur maju di rem kan maju maju rem rem dia hidup mundur yang atas hidup kalau maju mati ya terus kalau mau hidupin lampu ini pencet channel 3 1 kali dia hidup guys depan belakang hidup lampu saya hidup hidup ya terus kalau mau matiin juga dipencet 1 kali nah gitu guys hidupin pencet 1 kali terus kalau mau lampu hazard hidup tinggal dipencet ditahan guys nah dia lampu hazardnya hidup gitu guys untuk fitur lampunya itu aja guys nah gitu ini kemarin saya dapat dengan harga 2.451.000 guys itu kemarin saya dapat potongan voucher 100.000 guys jadi normalnya itu 2.5 2.552.000 2.550.000 ini guys sudah dapat dari body ya kitnya juga kit austar 313 mm itu kalau kita beli kit sasisnya aja itu 1.8 guys aduh cocok untuk untuk sasis ini kalau kita beli ecer itu 1.8 atau 1.7 biasanya guys terus body rubicon juga kalau beli sendiri itu sekitar kalau baru 800 sampai 900 ribuan guys jadi itu sudah berapa guys jatuhnya mahal guys sudah 2.5 lebih ya kalau kita ngecer belinya belum lagi elektroniknya guys nah itu belum remote nya belum ISC servo jadi kalau untuk pemula ini sudah cukup ya kalau mau coba coba dulu guys sudah cukup worth it lah dengan harga 2.5 kalau kita belinya saat sell tanggal kembar gitu guys itu bisa lebih murah terus dapat voucher juga kan dapat potongan ini kemarin saya beli juga gratis songkir guys 10 kilo pakai kargo ke kudus gratis songkir 0 rupiah guys jadi cukup worth it lah kalau untuk pemula kita bisa upgrade pelan-pelan ya sambil pelajarin spare partnya gitu ini yang perlu di upgrade itu saya rasa itu memang di segi elektronik ya nomor 1 ESC itu harus di upgrade soalnya ini gak ada breaknya kita kan main paint tour guys adventure itu kita pengennya kan majunya pelan-pelan gitu kalau manjak terus tinggal kalau kita lepas throttle dia harus berhenti sendiri gak harus ini megangin throttle biar gak mundur terus servo juga harus di upgrade ini kurang kuat guys lepau ya kurang tenaga udah gitu ini untuk video selanjutnya saya akan tes dulu standar gini tes off-road ya terus yang selanjutnya lagi mungkin kita akan upgrade pelan-pelan guys upgrade ESC dulu terus servo ya itu aja sih mungkin guys lainnya sudah cukup ya paling ESC sama servo yang perlu di upgrade tercang baterai guys iya baterai baterai minimal ya harus pakai lipo guys 2S atau 3S kalau 3S kita harus pakai ESC yang minimal 60A lah ya biar gak terbakar tapi kalau ini sudah worth it lah guys kalau kita mau upgrade juga remote-nya gak harus upgrade sudah receiver terpisah gitu oke segini aja juga guys terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like share komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye bye